Oke, balik lagi teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang masalah anemia Nah, sebelumnya, apa sih itu anemia? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, anemia itu adalah suatu keadaan teman-teman Di mana kadar hemoglobin dalam darah kita itu kurang dari normal Nah, untuk kurang dari normal jumlahnya berapa sih? Itu kalau pada laki-laki dan perempuan beda ya teman-teman Kalau pada perempuan itu, antara lain 12-16 normalnya Kalau pada laki-laki 14-17 kurang lebih Nah, untuk anemia ini ada macam-macamnya atau klasifikasinya Nah, ada yang salah satunya ini yang bakal kita bahas yaitu anemia defisiensi besi Nah, faktor penyebab pucat disini biasanya pada pasien anemia itu kenapa? Karena pertama ada faktor hipoglikemi, kurangnya asupan nutrisi Kedua, kadar HP dalam tubuh, ini kegagalan sum-sum tulang, kegagalan produk elitropoiesis Gangguan maturasi stoplasma selitrosit, gangguan maturasi inti Juga karena perdarahan, ini akut atau kronik, infeksi berat dan dehidrasi Oke, anemia defisiensi besi Nah, anemia akibat berkurangnya penyediaan besi untuk eritropoiesis Karena cadangan besi kosong yang pada akhirnya mengibatkan pembentukan hemoglobin berkerang Nah, untuk pembentukan Hb tadi, itu teman-teman kalau teman-teman mau baca-baca lagi Itu sebetulnya Hb itu terbentuknya kan dari hem Hb, hemoglobin Terbentuk dari hem yang merupakan derivat dari besi Dan juga globin protein Itu yang akan membentuk Hb otomatis Kalau defisiensi dari besi, otomatis defisiensi dari Hb juga Sehingga terjadi anemia Nah, anemia defisiensi besi itu Kalau berdasarkan penyakit-penyakitnya bisa diakibat dari penyakit kronik Dan juga anemia sideroblasti Nah, buat anemia defisiensi besi Ini ada diagnosis banding dari anemia defisiensi besi Itu ada yang pertama, tadi defisiensi besi Terus ada karena inflamasi kronik atau malignansi keganasan Dan juga ada thalesemia, alpha atau beta Dan anemia sideroblasti Nah, klasifikasi derajat dari defisiensi besinya ini Yang pertama ada deplesi besi Yaitu penurunan cadangan besi Dan eritropoesisnya yang terganggu Kedua ada eritropoesis Defisiensi besi itu akibat cadangan yang kosong Atau eritropoesisnya terganggu Dan ada anemia defisiensi besi Karena cadangan kosong Ditambah anemia defisiensi besi Nah, dasar diagnosisnya Itu pucat, lemah badan, pusi, mata berkunang-kunang mudah lelah Sesak nafas jika beraktifitas Ujung-ujung jari tangan dan kaki terasa dingin Pada anak tampak pucat dan mudah sakit Adanya faktor sosial ekonomi yang mendukung Stomatitis, angularis, punil, palmar pucat, lidah atrofi Nah, etiologi dan faktor risikonya Di sini yang pertama ada perdaraan kronis Kebutuhan FM meningkat Malabsorpsi dan diet tidak adekuat Nah, buat ilmu kedokteran dasarnya Mungkin di sini teman-teman bisa pelajari lagi Secara mandiri Di sini harus dipelajari Di antaranya itu eritrosit Itu bagaimana fungsinya dan strukturnya itu bagaimana Juga ada hemopoesis Atau pembentukan sel darah itu bagaimana Nah, juga di sini eritropoesis Bagaimana pembentukan sel darah merah Eritrosit Juga di sini hemoglobin Fungsinya bagaimana dan tipe-tipenya itu HB ada apa saja Dan hemoglobin sintesisnya itu bagaimana Mulai dia dari hem dan globin Dan siklus dari besi itu Metabolisme besi itu bagaimana di tubuh Nah, ini itu cacing tambang Salah satu penyebab dari perdarahan Akibat efisiensi besi Penyebabnya Ini cacing tambangnya Spesifikasinya Ini morfologinya Ini jantan Ada dua cacing tambang Necator americanus Dan anhylostoma duodenal Oke Kemudian Ini untuk yang betinanya Perbedaan tadi antara jantan sama betina Ini siklus hidup daripada cacing tambang itu Nah, di sini ada peran B12 dan asam folat Yang mempunyai peran krusial Dalam proses eritropoiesis Dalam proses proliferasi Dan diferensiasi eritroblast Nah, patogenesis dan patofisiologinya Ini Pada kasus ini Bisa karena yang satu Itu karena pertumbuhan Pertumbuhan pada anak itu kan Membutuhkan besi yang cukup banyak Dan juga jika terjadi infeksi cacing tambang yang tadi Itu bahkan Terjadi peningkatan kehilangan dari zat besi ini Mengibatkan cadangan dari besinya Itu menurun Bahkan cadangan besi menurun Itu bisa Akhirnya bisa menjadi kosong cadangannya Dan menjadi gangguan dari eritropoiesis Gangguan Di antaranya gangguan eritropoiesis ini Ada gangguan bentuk dari eritrositnya Dan anemia defisiensi besi Gangguan dari pembentukan eritrositnya Itu dapat mengubah Marfologi dari eritrosit menjadi Hipokrom monositer Dan juga terdapat gambaran pada eritrositnya Berupa teardrop pencil shape Nah, kemudian Dari defisiensi besinya Itu mengakibatkan Kadar Hb-nya turun Yang bisa menimbulkan perfusi Oksigen kejaringan yang berkurang Dan juga penurunan dari myoglobin Sehingga pasien itu merasa lemah Lesu, tidak lincah Dan enzim-enzim Atau imunitasnya itu Sehingga terganggu Akan mudah sakit pada pasiennya Nah, pada ibu ini Itu jarang makan daging Dan juga infeksi dari cacing tadi Kehilangan zat besinya meningkat Dan asupan FA-nya meningkat Kalau jarang makan daging itu Sehingga tadi Cadangan FA-nya menurun Sehingga terjadi gangguan eritropoiesis Seperti tadi pada anak Kemudian Akibat dari defisiensi besi tadi Itu Menimbulkan Tadi yang kadar Hb-nya menurun Myoglobin menurun Cadangan epiteliasasi menurun Cadangan epiteliasasi menurun Itu dapat menimbulkan Atrofi pada papilidas Tomatitis angularis Spuner, rambut kemerahan Dan mudah dicabut Dan untuk penurunan myoglobin itu Akan mengibatkan pada pasien Mudah lelah Untuk penurunan dari kadar Hb itu Mengibatkan perfusi Oksigen ke jaringan itu menurun Sehingga jadi gejala umum anemia Dari perfusi O2 yang menurun Ini akan timbul kompensasi Berupa peningkatan Dari kadar CO2 Di darah Sehingga terjadi kontraksi jantung Yang meningkat Dan dilatasi jantung Perubahan fungsional non-anemia Pada defisiensi besi Itu ada sistem neuronal muskular Gangguan terhadap proses mental Dan kecerdasan Gangguan imun Gangguan terhadap ibu hamil Dan janin Untuk memperburuknya Itu apabila tidak diobati Dan mengkonsumsi obat NSID Perbaikinya itu Tentu saja Menaikan asupan zat besi Ditambah FITC-nya Ditingkatkan pengobatan Yang lain Peningkatan hijin Pemeriksaan penunjangnya Ada hematologi lengkap Abusan darah tepi Veritin F.A. Serum T.I.B.C F.A. Solutein Reticulose Analisis hemoglobin Komplikasinya itu Ada anemia heart disease Gangguan tumbuh kembang Untuk pada anak Gangguan fungsi kognitif Gangguan imunitas Gangguan ginjal Gangguan pada otak Secara epidemiologi Itu anemia defisiensi besi Merupakan anemia yang paling sering terjadi Sekitar 16-50% pada pria Pada wanita itu Yang tidak hamil 25-84% Dan pada yang hamil 46-92% 12,2% Dari 123 kasus anemia Defisiensi F.A. Karena infeksi cacing tambang Untuk penata laksananya Ini secara non-farmakologi Itu ada Diet tinggi zat besi Makan-makan zat besi Mengurangi makanan yang menghambat Absorpsi besi Makan cukup serat Dan air putih Untuk farmakologinya Tentu saja kita berikan Transfusi darah Penata laksanaannya disini Juga kita berikan Tablet besi Dan juga antibiotik Untuk parasit itu Albendazol Pada anak juga Ini kita laksan besi Dan juga Anti helmin Atau obat cacing Albendazol tadi Ini resep obatnya Untuk pencegahan dan edukasi itu Diet tinggi zat besi Daging merah Telur ikan Hindari makanan atau minuman Yang menghambat Absorpsi besi Diusus seperti teh Atau kopi Konsumsi vitamin C Hindari infeksi cacing Untuk prognosisnya Disini untuk ibu itu Kuat vitam Nya dubiat malam Dan kuat fungsi namanya Dubiat malam Untuk anak itu Kuat vitamnya adbonam Dan kuat fungsi namanya Itu dubiat malam Oke terima kasih teman-teman Mungkin cukup sekian dari saya Apabila teman-teman Ada yang mau nanya Silahkan boleh Isi kolom komentar Dan jangan lupa Like, share, komen Dan subscribe channel ini Supaya Semangat upload video-video selanjutnya Terima kasih